Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini aku punya buku, salah satu buku legend yang gak sengaja aku temukan beberapa tahun lalu. Tapi gak tau kenapa, baru pengen diceritain hari ini aja. Ini dia bukunya. Ini adalah buku Aku Karangan Sumanjaya. Berdasarkan perjalanan hidup dan karya penyair Hairil Anwar. Untuk kalian penggemar film AADC atau ada apa dengan Cinta, Rangga dan Cinta, pasti kalian tau dong buku ini. Ya betul, karena buku ini sempat dibawa oleh Rangga di beberapa scene gitu ya. Dan penggalan puisi dari Hairil Anwar sendiri itu juga pernah menjadi skenario dari film AADC itu. Nah, jujur aku juga gak mencari buku ini, tapi buku ini datang begitu saja kepadaku. Oke, sebagai penikmat sastra, aku bukan anak sastra tapi aku hanya penikmat saja. Gak tau kenapa aku jatuh cinta sama buku ini. Selain kata-kata yang syarat akan makna, kemudian juga disertakan atau disisipkan penggalan puisi-puisi Hairil Anwar yang berasa flashback banget ke jaman-jaman dulu gitu. Karena dari dulu aku suka puisi, jadi guru bahasa Indonesia aku dulu inget banget waktu SD itu memperkenalkan puisi Hairil Anwar yang binatang jalan itulah. Disanalah aku mulai suka puisi. Nah, balik lagi ke buku ini. Jadi buku ini itu seperti apa ya, penggalan-penggalan. Kalau misalkan Sumanjaya membahasakannya ini adalah adegan-adegan film, skenario film gitu loh. Dan disini tujuan Sumanjaya menulis buku ini adalah untuk mewariskan semangat penyair besar Indonesia. Karena karya Sumanjaya ini menjadi salah satu faktor yang menghantarkan Sumanjaya untuk menjadi seorang seniman besar di Indonesia. Wow! Tapi emang suka banget sih sama buku ini. Kalau lihat dari covernya, sebenarnya aku nggak tau ya ini Ori atau nggak. Karena emang aku dapetnya di Palasari dan aku surprise banget gitu kan nemuin buku ini. Tapi kayaknya sih ini yang bajakannya sih. Aku nggak tau yang Ori masih ada atau nggak. Oh iya. Di video-video selanjutnya, aku ingin membacakan buku ini dalam beberapa episode. Karena lumayan banyak juga sih. Jadi emang kalau disini tu daftar isinya nggak ada. Maksudnya yang bukan nggak ada sih. Jadi kayak isinya itu ya skenario aku. Jadi kayak ada nomor 1, 2, 3, 4, sampai nomor 139. Jadi aku nggak tau nanti apakah aku akan selesai membacakan... Atau apa ya bahasanya? Audiobook gitu loh kayak audiobook. Aku nggak tau bakal beres berapa episode, tapi yang jelas aku akan mulai dari yang pertama. Oke, see you in the next video. Nantikan video-video aku untuk audiobooks tentang buku aku ini. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.